Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berudara Mengudara bersama MPS Baik saudaraku disini saya akan menyampaikan informasi terkini Imam Besar Habib Rizik Syihab Pihak kuasa hukum menyampaikan kondisi kesihatan terbaru Imam Besar Habib Rizik Syihab Beserta lima ulama lainnya yang saat ini ditahan di ruta Mbareskrim Mabes Polri Menjelang Idul Adha 1442 Hijriah Imam Besar Habib Rizik Syihab Dan ulama lainnya disebut dalam keadaan sehat Imam Besar Habib Rizik Syihab Beserta lima ulama lainnya Dan Habib Anib Alatas Di rutan dalam kondisi baik dan sehat walafiat Kata salah seorang kuasa hukum Imam Besar Habib Rizik Syihab Ustadz Asis Iyanwar kepada wartawan Senin 19 Juli 2021 Selain itu Ustadz Asis Iyanwar juga menyampaikan Bahwa Imam Besar Habib Rizik Dan ulama lainnya sejak tanggal 1 Sulhijah Melaksanakan ibadah puasa dari dalam rutan Hal itu dilakukan sampai hari ini Kata Ustadz Asis Iyanwar Imam Besar Habib Rizik Syihab Dari dalam berpesan kepada umatnya Untuk memakmurkan masjid-masjid Dengan salat berjamaah Dengan catatan Harus menerapkan protokol kesehatan Pesan Imam Besar Habib Rizik Syihab Untuk umat Islam adalah Tetap memakmurkan masjid lewat salat berjamaah lima waktu Dan lainnya dengan jaga prokes Agar Allah SWT ridho Sehingga mengangkat wabah secepatnya Tuturnya Lebih lanjut Terkait perkembangan banding Yang diajukan atas ponis 4 tahun penjara Dengan dalam kasus rumah sakit umi Ustadz Asis menyampaikan kekinian Masih dalam tahap pemeriksaan berkas Bahwa Tidak lupa Kami memohon doa Dari segenap umat Islam Agar Allah SWT memberikan kemenangan Keistiqomahan Kesehatan dan keselamatan Untuk Imam Besar Habib Rizik Syihab Dan ulama lainnya Kata Ustadz Asis Yanuar Demikian sahabatku informasi terkini dari Imam Besar Habib Rizik Syihab Dan ulama lainnya yang sekarang masih di dalam penjara Dan Alhamdulillah Kita sudah tahu semua Beliau dalam keadaan sehat Dan tidak kurang satu apapun Dan beliau juga berpesan Agar tetap melaksanakan Salat jamaah di masjid Di lima waktu Dan tetap menjaga protokol kesehatan Dengan harapan Agar Allah SWT Memberik Meridui Dan Menghilangkan wabah Pandemi COVID-19 Mari kita doakan semuanya kawan Kita berharap semuanya ya Mudah-mudahan Imam Besar Habib Rizik Syihab Syihab dan yang lainnya juga nanti Dibebaskan Sudah terlalu lama di dalam penjara itu Maka disini juga saya berpesan Kepada pemerintah Ya cobalah keluarkan Imam Besar Habib Rizik Syihab Dari penjara Kemudian Ajak beliau Untuk memikirkan Membicarakan Tentang kebaikan bangsa Indonesia Dari berbagai segi Baik itu sektor ekonomi Maupun dalam hal yang sekarang Sedang Kita perangi bersama Yaitu masalah pandemi COVID-19 Kita sudah lihat bersama Dan kita sudah rasakan Berbagai upaya dan cara Pemerintah Republik Indonesia Dilakukan Untuk menghentikan wabah ini Mengularkan uang yang Tak terhitung Yang tak terhingga nilainya Ya Melaksanakan PPKM darurat Yang Banyak Perodang kontra di lapangan Banyak kejadian-kejadian di lapangan Berbagai upaya kita sudah lakukan Namun ada satu Kawan Yang mungkin lupa dan tidak mau tahu Yaitu adanya salah seorang Ulama besar kita Dan sekaligus adalah Cucu Rasulullah SAW Di penjara Ditahan Oke Kalau memang mau menegakkan keadilan Menegakkan hukum Kepada siapapun Harusnya adil Pelanggaran protokol Kesehatan Terhadap Imam Besar Habib Rizik Sihab Denda sudah dilakukan Di sidang sudah Di penjara Sedang dalam penjara Tapi bagaimana dengan Pelanggaran protokol Kesehatan Yang dilakukan oleh beberapa Pihak Beberapa oknum Kenapa Perlakuannya tidak sama Inilah artinya Tidak adil kawan Karena tidak adil Maka tentunya Allah itu tidak tidur kawan Allah itu tidak tidur Sampai kapan Kita akan melawan Pandemi ini Apakah kalian Sudah tidak percaya Bahwa Doa para ulama Yang seperti Imam Besar Habib Rizik Sihab ini Sangat Mantap Dan Beberapa waktu lalu Kita sudah mendengarkan Semuanya Perintah Wakil Presiden Selaku ulama Kiai Haji Marfu Amin Menyerukan Kepada seluruh ulama Kepada seluruh Kiai Kepala seluruh Toko-toko Islam Untuk bersama-sama Mengajak umat Tentang pentingnya Kesadaran Melawan Covid-19 Tapi semua itu Sekarang-akan tidak Didengar Karena apa Karena sebagian besar Ulama Sebagian besar Kiai Ustad Habaib Toko-toko Islam Hanya mau bergerak Kalau ada Himbauan Atau perintah Dari Imam Besar Habib Rizik Sihab Kenapa itu Tidak dilihat Kesana Apakah memang Ego Ego sudah tinggi Apakah memang Sudah tidak Mau Berdamai Apakah sudah Tidak mau Mendengarkan Apakah akan Begini terus Kita lihat Ke depan Kawan Apa yang akan Terjadi Selama Imam Besar Habib Rizik Sihab Ditahan Dalam penjara Mari kita Berdua Kawan Semuanya Agar semuanya Baik-baik saja Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia Merdeka Salam hormat buat semuanya Sekali Merdeka Dan selalu Mengudara Tetap Mengudara Merdeka Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh